Perempuan-perempuan Papua adalah perempuan hebat, ya kan saya sudah buktikan itu. Jadi saya mengajak perempuan Papua bangkit, marilah, bersuara, jangan diam. Tunjukkanlah bahwa Anda itu bisa. Jangan melihat bahwa ada sisi-sisi negatif yang ada dalam diri Anda atau Anda merasa bahwa dinomor duakan, didiskriminasikan oleh adat ataupun tradisi yang begitu menyikat. Anda berusaha untuk keluar dari lingkaran itu dan tunjukkanlah bahwa Anda itu bisa. Dan saya sudah buktikan itu. Kalau saya tidak buktikan, tidak mungkin saya sampaikan tips ini. Langsung saja saya menyapa beliau, Profesor Dr. Randa Yohana Yembise, MSC, PhD. Selamat dan siang, ma. Salam sehat. Iya, salam sehat juga. Terima kasih, Mama. Waktunya di tengah kesibukan Mama yang begitu padat. Sapaan akrab bagi seorang Profesor Yohana Yembise, yaitu Mama Yo. Ijin, Mama, ya. Nanti bulan depan beliau ulang tahun, ya. Setelah cover. Pocornya dari sekarang, Wak. Mama Yo, ya. Mama awalnya ini semua juga mungkin pernah lihat beberapa literatur, membaca, bahkan mengikuti jejak Mama. Tapi lewat kesempatan saya kali ini, saya ingin tahu Mama bisa berbagi dengan kita tentang masa kecil Mama itu di mana, terus jenjang pendidikannya ini. Sehingga mungkin ada alumni, teman-teman Mama. Ini nih kali ini. Ya, silahkan, Ma. Iya, iya. Saya mau sampaikan cerita sedikit tentang penjelasan masa kecil ini, ya. Perjalanan masa kecil, kalau dilihat panjang ceritanya. Tapi saya punya poin aja. Siapa? Saya, kalau dilihat, ya, biasa-biasa saja seperti anak-anak lain. Siapa? Saya belajar, bermain, seperti anak-anak yang usia saya pada saat itu. Saya mulai TK pada saat diserui waktu itu. Bapak saya kan bestia. Jadi, waktu itu masih masa penjagaan Belanda. Iya, iya. Tanya, katanya saya pada saat itu ngomong bahasa Belanda juga dengan anak-anak seumur saya. Dan, ya, biasa. Saya tidak ada sesuatu yang berlebihan pada saat itu. Saya juga sudah lupa cerita saya. Waktu itu hanya orang tua yang sempat cerita ke saya tentang perjalanan cerita saya waktu di TK. Nah, bapak saya ini kan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena bestia, ya. Jadi, diserui. Terus, nantinya juga pindah lagi. Pindah ke Bia. Saya sempat masuk di SD, apa namanya, yang di depan toko Aru itu. Sempat di situ. Iya. Di toko Aru Bia, kalau tidak salah. Itu SD apa begitu? SDPK mungkin. Nah, itu apakah saya sekolah di situ satu dua tahun mungkin di situ. Seperti biasa, tidak ada yang berlebihan di saat itu. Tidak pintar juga. Tidak bodoh juga. Tidak, tidak, tidak. Biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Setelah itu lagi pindah lagi ke Jayapura. Itu di umur lima tahun mungkin tahun lima enam, ya. Kelas-kelasnya lima SD itu mungkin sekitar umur-umur berapa itu, ya. Lima SD itu saya di Jayapura. Setelah itu, ya. Setelah saya pindah dari BIA Keserui ke bapak saya yang kebetulan berikut kuliah APDN di Yoka waktu itu, ya. Iya. Saya punya teman banyak, bermain seperti biasa, tidak ada yang menonjol saya, ini apakah pintar atau apa. Ini biasa-biasa saja. Saya pikir seperti biasa, mengalir saja bersama teman-teman. Nah, saya pada saat itu suka bermain. Saya ingat itu di Padang Bulang, kita main tek-tek. Padang Bulan Atas sama Padang Bulan Bawa. Kasih mainnya terkadang marah orang tua karena tidak tahu orang tua, ya. Begitu macam-macam. Karena saya perempuan yang pertama dalam keluarga. Kita ada sebelas keluarga itu. Waktu itu belum sebelas, ya. Nanti akan kita berlanjur bisa sampai anak sebelas. Nah, jadi saya sebagai anak perempuan yang pertama dalam keluarga, ya saya harus banyak membantu orang tua. Masa, kecil pakaian, jaga adik-adik yang lumayan. Masih kecil-kecil. Jadi memang dijaga ketat pada saat itu. Tapi belajar, tetap belajar. Orang tua saya keras. Harus belajar. Main-main, tapi tidak akan belajar, belajar. Kalau main lewat waktu gitu, ya pulang, pasti kena pukul. Nah, itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada sanksinya, ya. Ada sanksinya. Undang-Undang Perlindungan Anak pada saat itu kan belum ada. Jadi, ya. Itulah. Ya, dan pada saat itu dipukul atau diajar. Ya, tapi pukul, tidak pukul-pukul berat, ya. Pukul ringan gitu. Biar kita sadar dan bisa berubah ke lakuan kita. Nah, saya tamat di SD Padampulang. Setelah itu pindah ke SMP Santo Paulus, yang juga di daerah Padampulang di situ. Nah, hanya belajar di situ satu tahun mungkin di situ. Dalam tahun itu juga, orang tua saya diminta pindah ke Nadire. Jadi, sebagai salah satu pejabat di Nadire. Jadi, kami pindah di tahun 1972 sekitar itu, ya. Jadi, saya masuk di SD Padampulang di Nadire. belajar di sana, itu sudah mulai saya melihat jati diri saya. Bahwa sepertinya saya ada punya bakat, gitu ya. Ada punya bakat, ada punya prestasi. Sedikit-sedikit mulai menonjol. Apalagi karena sebentar-sebentar diminta ada tamu yang datang dari luar daerah, saya harus ikut pakaian-pakaian daerah, menyalungkan bunga, gitu. Sambil, ya, biasa, tarian adat itu harus dipamerkan kepada tamu-tamu yang datang. Jadi, mulai terlibat dalam kegiatan. Jadi, mulai membangun ketercayaan diri, nih ya. Bahwa, eh, saya bisa juga ya. Menari juga bisa. Menyanyi juga sedikit-sedikit bisa. Mulai dimati. Rasanya orangnya pada tertarik dengan penyebangan juri saya yang menonjol. Akhirnya diundang lah. Ikut acara menari di mana. Ikut ikatan kesenian daerah yang mengundang saya untuk menari. Berbagai tari. Dari tari Jawa, dari Kalimantan, Sumatera. Tadi kelihatannya ada bakat menari waktu itu, ya. Saya pilihlah menjadi dirjen atau untuk kerak jalan. Terus apalagi menjadi mayorit di band ini. Ya, apa ya? Lamb band itu. Saya ternyata salah satu mayoritnya. Nah, itu saya mulai merasa bahwa itu betul saya di Nadire ini. Jadi, saya walaupun dari biak, tapi pengembangan diri saya, potensi saya mulai muncul dari Nadire. Pada saat saya di SMP, ya. Nah, setelah saya merasa bahwa saya punya bakat prestasi itu ada, terus tiba-tiba diminta, di sekolah minta, bagaimana kalau saya ikut mis teladan pada saat itu, ya. Karena mungkin prestasi di dalam kelas juga bagus. Salah satu mata pelajaran yang saya simpan adalah bahasa Inggris. Oh, sebenarnya kok, dek. Saya kurang begitu suka. Tapi dari bahasa Inggris, teman-teman lain, kayaknya kurang begitu berminat belajar bahasa Inggris. Ya, banyak yang kadang keluar, lari, main. Saya tetap ada di dalam kelas dan menggiatkan semua pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi, guru saya ini kayak senang saya begitu. Ini, ibu. Kan, ibu, ya. Ini, mereka kan panggil saya Yoyo. Nama saya Yoyo sebenarnya di Nadire. Yoyo ini kok bakat bahasa Inggrisnya bagus. Akhirnya, kita pilih mis teladan. Ikut mis teladan dari sekolah-sekolah yang ada, SMP yang ada di seluruh rumah Tire, ternyata saya juara satu. Nah, dikasihlah hadiah sepeda. Senang sekali. Saya menganggap pes sepeda itu motor atau pesawat atau mobil hebat. Soalnya di Nadire. Ada sepeda itu. Mobil aja. Iya, benar. Motor aja yang dipakai pada saat itu. Apalagi saya masih sekolah, belum kerja, dapat sepeda. Uh, saya jaga sepeda itu mati. Tidak boleh disentuh oleh siapapun. Apa pun. Tanya begitu. Akhirnya, tamat SMP, saya masuk SMA. Waktu itu kita masih bergantung pada SMA Negeri Adepura. Yang di jalan Adepura ini ya. Jadi disebut SMP Persiapan Nadire. Sekolah di situ. Masuklah saya di kelas 1. Kelas 2 kita dibagi. IPA sama sosial. Ternyata saya dipilih masuk di IPA. Jadi, IPA ini ada 10-11 orang. Saya satu-satunya perempuan yang di kelas IPA ya. Teman saya yang lain 10 itu adalah 11. Ini salah satu yang menjadi rektor UNIPA. Pernah itu mantan rektor. Yaakub, Pak Profesor ya. Dia sekarang sudah Profesor. Profesor manusawai. Itu salah satu teman klasika sama-sama ya. Setelah tamat dia ke UNIPA, saya setelah tamatkan ke UNJEN. Oke, di situ. Mulai saya merasa diri saya, mulai sibuk. Terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan, apa namanya itu, kegiatan gereja, gereja family ya. Dari kegiatan masuk juga dalam anggota Kader Golkar. Waktu itu Golkar ya, terkenal sekali. ANPI. Dan satu saat saya sudah berkembang terus dalam kelas tidak terlalu. Tadi saya katakan saya tidak terlalu pintar, tidak terlalu. Tapi saya paham apa yang saya kerjakan. Ikuti saja. Saya tidak mau kalah, walaupun saya peruntuan sendiri dalam kelas SIPA itu. Tapi saya mau tunjukkan bahwa saya juga bisa. Jadi, mulai terlihat di situ SMA ini ya. Memang kelihatan ada diskriminasi antara perempuan dan perempuan itu ya. Dan laki-laki di kelas itu, saya kelihatannya jadi korban. Mereka mengembang saya, karena perempuan yang main itu kadang tidak mengenal aturan-aturan yang pantas bermain dengan perempuan seperti apa. Jadi, sudah mulai kenal itu. Dan pada saat di kelas 3 itu sudah persiapan ujian, saya ditawarkan untuk, ini dari KNPI kalau tidak salah. Tawarkan saya untuk ikut melamar pertukaran pemuda Indonesia-Kanada. Saya coba-coba lah. Saya dikirim ke Jakura, ikut tes itu seleksi. Selesai seleksi, dengar hasil, ternyata kami dua orang. Saya dari Nandiri, masih SMA kelas 3, ditambah dengan satu dari SMA Negeri AB ini ya. Jadi, kita satu pasang. Tidak selesai, pergi. Oleh karena itu, saya ke Kanada, tiga bulan di Kanada pada saat itu. Terus, apa, kembali lagi ke Palembang, Binturu, Lampung, sekitar tiga bulan itu bersama anak-anak Kanada itu. Jadi, perjalanan selama ini enam bulan, akhirnya menyebabkan saya gagal satu tahun di kelas empat. Saya tertunda. Jadi, sebenarnya harus, berapa, harus, tiga tahun saya jadi empat tahun di SMA. Ternyata juga saya tamat. Oke, tamat, biasa-biasa nilai tidak terlalu ini atau lumayan antara baik tidak. Saya juga tidak, belum tahu arah saya ke depan. Saya ingin jadi pilot. Tidak jadi pilot, ya. Tapi akhirnya, saya, karena merasa bahwa modal bahasa Inggris saya sudah ada, saya lamar ke Unjen. Oke, sekarang cerita pindah ke Unjen. Kenapa di Unjen? Karena di Nabire, di daerah lain, tidak ada perbuatan tinggi. Yang ada hanya di Jayapura. Jadi, akhirnya saya minta, ada yang mau melamar saya untuk menikah, tapi saya tolak, saya masih mau sekolah. Akhirnya pindah ke Jayapura. Kuliah. Saya daftar ke program studi bahasa Inggris. Disitulah saya mulai karir. Mengapa? Karena modal bahasa Inggris saya sudah ada. Saya sudah ada, bakat sudah ada, sejak SMP itu sudah terlihat, SMA, apalagi ke Kanada pulang, modal itu cukup kuat, lancar kuliah di SMA, sorry, di pekeruan tinggi. Situasinya sudah lain, kalau sudah masuk kampus, tapi saya berusaha sebaiknya mungkin untuk belajar dengan baik. Saya tinggal di Asrama Katoli, Astri Nurjaya, lumayan selama empat tahun. Termasuk mungkin agak ada kelihatan prestasi saya menonjol, kita ada dua, tiga orang yang menonjol di dalam kelas. Akhirnya pada saat saya skripsi, selesai diminta jadi dosen. Disitulah saya menjadi dosen. Tapi sebelum jadi dosen, saya menjadi asisten dosen dulu untuk Pak Almarhum, Pak Agus Ghafir, waktu itu jadi dosen saya. Tercapat jadi dosen pada saat saya sudah selesai, di tahun 1987. Saya terjadikan sebagai Mbak Ghawi. Oke, disitu ceritanya diurukan. Setelah itu saya tidak pikir kemana, bingung apa yang saya lakukan, yang saya pikir itu ingin kuliah lagi, S2. Kalau sudah, siap. saya ambil apa ya, ini ceritanya tiba-tiba ada beasiswa, ini beasiswa yang cari, bukan saya cari. Ada tawaran, karena saya jadi counterpart untuk SIDA, ini saya coba mengingatinya, jadi untuk SIDA, SIDA itu Canadian International Development Project. SIDA memberikan beasiswa kepada dosen-dosen Basic Science. Nah, pada saat itu saya tiba-tiba, karena tidak ada untuk ELT, English Language Teaching, itu tidak ada, untuk bahasa Inggris tidak ada, tapi saya ditawarin oleh salah satu ibu yang memang terkenal pada saat itu di SIDA, bagaimana kalau ibu Yohana ambil beasiswa ini salah satu, jadi akhirnya saya terima, karena ditawarkan, saya tidak cari, saya terima. Saya pergi ambil Applied Linguistic Diploma satu tahun di Singapura, itu dua-tiga tahun setelah saya jadi pegawai negeri. Setelah itu pulang lagi dulu, itu di 90-91, saya pulang, terus saya sambung lagi ke Kanada, karena itu satu paket, Amelie Applied Linguistic, sambung lagi di Kanada S2. Jadi S2 saya hanya satu tahun dua bulan, saya selesai dan kembali. Nah, itu cerita saya sampai sudah masuk ke S2. Kalau tidak salah ya, S2. S2 yang menjadi catatan saya, itu kan S2 di Kanada. Baru saja 2019 ini saya diundang. Itu setelah puluhan tahun, saya pikir 30-40 tahun, tiba-tiba dapat undangan dari rektor Simon Fraser University, di mana saya mengambil S2 di situ. Saya punya tim saya sudah keliling dunia. Ini kan dari 150 ribu alumni internasional dari 210 negara, eh, berapa negara itu, dia katakan bahwa Anda terpilih menjadi outstanding alumni. Saya jadi kaget. Itu saya sudah jadi menteri ya. Itu sudah lompat-lompat cerita karena ada kepentingannya itu. Jadi saya 2019 pergi ke sana terima hadiah penghargaan outstanding alumni 2019 bersama dengan tiga orang lainnya. Jadi saya mewakili Asia, satu dari Norwegia, satu Kanada, ya, Norwegia, satu Kanada, satu Amerika Serikat. Jadi kita empat orang, saya satu-satunya berikutnya. Sudah, selesai. Kembali dari apa, master, kembali ke master lagi. Saya lanjutkan. Saya tinggalkan yang tadi penghargaan, tapi kebetulan saya ingat. Jadi ya, masukkan aja. Saya setelah master, saya ambil dokter itu pada saat saya bekerja di mana, di Unipah, waktu itu diperbantukan dosen dari Uncen, berangkat ke sana waktu masih fakultas pertanyaan. Saya ikut, saya sebagai kepala laboratorium bahasa di Unipah selama berapa tahun, tiga tahun di sana. Saya coba-coba daftar S3, dapatlah. Saya dasar biasiswa, saya ke Australia. Itu tidak lama-lama. Pada saat daftar, mungkin perempuan diprioritaskan, jadi cepat sekali. saya dikirim ke sana, seolah kuliah pulang, selesai. Lima tahun kemudian, dapat guru besar. Setelah saya berusaha kumpul credit point, oh Ibu, ini ada teman-teman dari universitas, Ibu kumpul point saja. Kelihatannya Ibu punya pengalaman luar negeri cukup banyak, dari satu universitas ke universitas lain, Ibu presentasi paper ke mana-mana, ke Atlanta, Australia, ke mana-mana. Cukup credit pointnya. Di kumpul-kumpul ternyata menggunakan syarat. Akhirnya saya masukkan guru besar. Dan saya dapat guru besar di 2000, berapa? 2004, 2014, eh sorry, 2012. Saya dapat guru besar. Itu cerita saya perjalanan mulai dari kecil sampai profesor. Guru besarnya di mana, guru. Mama yo, izin guru besarnya di mana, Ma? Untuk profesornya ini di mana, Ma? Untuk guru besarnya Mama ini di mana, Ma dapatnya? Untuk guru besar Mama di mana, Ma? Guru besar. saya guru besarnya itu langsung SK dari Menteri Pendidikan Tinggi ya. Dari Higher Education. Itu sudah dalam bentuk SK setelah menggunakan syarat. Terus dikukuhkan di Universitas Jendrawasi. Yang membukuhkan adalah Pak ini Pak siapa ini Pak Sintusun teknik 발ем Sintus Pak jadi bingung bagi ya. Pak Sintusun terlihat. Pak Sintusun dari Pak Auntie. رتaunis yang Seriously otra Pak Berarti adakah penerapan untuk saudara-saudara atau adik-adik cara mendidik dari mama sendiri yang diturunkan, yang sebenarnya ini menjadi hasil yang baik untuk mereka semuanya bisa sukses juga kayak mama? Iya, saya karena perempuan yang tercua dalam keluarga, pada saat itu adik-adik sudah lumayan banyak, kita sudah selesai, jadi tugas saya cukup berat, yaitu untuk menjaga adik-adik memelihara mereka, membantu orang tua mahasiswa cuci pakaian dan lain-lain. Jadi memang saya akan mengikuti nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada saya untuk memperhatikan adik-adik bukan saja pada saat mereka bermain, tapi pada saat mereka belajar. Jadi saya juga membimbing adik-adik saya untuk bisa belajar. Bila mana mereka menanyakan sesuatu tentang pelajaran, saya membantu untuk memberikan jawaban, bila mana saya tahu. Tapi itu tugas saya sebagai seorang kakak. Pada yang nakal, saya bertigur mereka, dan lain-lain seperti anak-anak biasa, jadi tugas saya sebagai perempuan, tahu kan kalau di Papua sebagai perempuan, apalagi yang tua, tugas saya berat bagaimana mengurus adik-adik. Sampai mereka besar datang kuliah di Uncensini juga, semua pada kuliah di mana-mana masih juga di tempat saya. Saya sebagai panutan untuk mereka. Iya. Didikan yang paling diingat, untuk bisa dibagikan dari motivasi ke generasi muda sekarang? Saya pikir untuk generasi muda, pakailah peluang yang ada, ini sekarang peluang emas untuk kalian, gunakan kesempatan untuk belajar, mengejar ilmu, ingat, patuhilah orang tua, gurumu, hormati, terutama takut kepada Tuhan. Padahal kunci keberhasilan Tuhan. Ma, ini saya dapat penggalan tentang pernyataan E. Kupu-Kupu, bahwa kabar apakah? Boleh diceritakan, Ma, tentang penggalan ini yang saya ingat 2014 ini, penggalan inilah yang membawa Mama segera ke Jakarta waktu itu, Ma. Iya, betul. Saya baru saja pulang mengajar S2 waktu itu, sore, di tanggal 21, bulan Oktober, sambil di depan, sambil melihat bunga-bunga saya yang saya tanam bunga ya, bunga yang saya tanam, sambil siram, tiba-tiba ada keluarga saya datang ya bertambung, kita sambil cerita ngobrol, sambil makan pisang, pisang, bukan pisang goreng, pisang abon itu ya. Iya. Beberapa saat kemudian ada kupu-kupu coklat, agak besar, bintik-bintik emas gitu ya, hingga di kulit pisang punya saya. Tukup lama, padahal itu sudah setengah sore, setengah sore, setengah enam sore, hingga di pisang saya, terus saya biasa sudah percaya kepada kupu-kupu ya, biasa lu tanda-tanda kupu-kupu itu selalu muncul ke saya, saya hanya tanya saja ini ada berita apa, ada kabar apa, terima kasih sudah datang ke sini, mudah-mudahan ada berita baik, itu saja. sebentar terus kupu-kupunya terbang. Setelah kupu-kupu terbang, 10-15 menit kemudian ada telpon masuk. Saya yang ke telpon. Maaf, ini dengan siapa? terus apa, yang menerima telpon, maaf, maaf, yang menelpon saya, bahwa ini dari, ini dari kakak, apa begitu, saya tidak mau sebutnya, ada satu orang kakak yang telpon saya, telpon katakan bahwa, apa, ade, ade, apa, jangan tutup telponnya, nanti sebentar akan ada telpon, yang masuk, dari Pak Bambang, dari rumah transisi, saya jadi bingung, rumah transisi ini apa, kosa tidak ada hubungan sama sekali dengan rumah transisi, rumah transisi di Jakarta. Akhirnya, saya tunggu saja, oke, kakak terima kasih atas telponnya, saya tunggu, tunggu, sampai setengah sembilan malam, pas yang disebut, muncul telpon, dari Pak Bambang ini, halo, ini dengan Ibu Yohana, kakak, iya dengan Ibu Yohana, gimana Pak Bambang, tadi saya sudah dapat pesanan dari, ini, saudara saya, mengenai, Pak Bambang akan telpon, iya Ibu Yohana begini, saya akan wawancara Ibu Yohana, wawancara, Pak Pak, beberapa tadi, tentang pendidikan saya, saya jawab semua, yang berikut, nanti saya serahkan ke Ibu Rini, Ibu Rini akan telpon, Ibu Rini telpon, tanya lagi, tapi sekitar, pemberdayaan perempuan gitu ya, Ibu pernah sibuk di, pernah ikut, giat-giat perempuan, atau tidak, saya katakan, saya itu pernah, ada beberapa presentasi, apa, paper di, beberapa tempat, termasuk, saya menjadi koordinator, pemberdayaan perempuan, di salah satu organisasi sini, jadi banyak membantu, membuat proposal-proposal, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain, saya jelaskan, selesai, tidak sampai tujuh menit, selesai wawancara, setelah itu sudah, iya Ibu, nanti kami, komunikasi dengan Ibu lagi, semoga ketemu, dalam waktu dekat, saya jadi bimbi, tapi, telan terima kasih aja, langsung, dan, pas di tengah malam, jam 2 malam, jam 2 malam, tengah malam, Pak Bambang telpon, Ibu, besok, tanggal 22, ini Ibu sudah harus di Jakarta, harus di Jakarta, saya, bilang, iya Pak, nanti saya, berangkat besok, pergi ke, ke airport saya, cari-cari pesawat, pada saya, itu baru penuh semua, ini, saya mau dapat, apa, siit, di salah satu pesawat, cara seperti apa, mau katakan, bahwa ini dari Jakarta, juga salah-salah, saya, akhirnya, dapat satu seat, dengan pesawat, lain, saya berangkat di Jakarta, sampai di Jakarta, saya telpon Pak Bambang, saya tinggal di mana, nah, ibu tinggal di sini, sini, hotel ini, hotel ini, saya langsung menuju, hotel itu, sudah disambut oleh, seseorang di sana, dan sudah saya di, tinggal saya di sana, pas malam-malam lagi, sekitar jam 2, setengah 2 pagi, Pak Bambang telpon ibu, besok, itu tanggal 23 ya, besok, ibu wawancara dengan bapak, saya bilang, bapak siapa? Bapak nomor 1, oh, nomor 1, oke, siap, besok saya pergi, tambah panik, saya ada bingung, dan gugup, segala macam, saya di bawah ke sini, dikemanakan, dan bertemu siapa, untuk apa, jadi, Om, belum pikirkan apa-apa ya, tentang panggilan itu ya, belum ya, belum pikirkan apa sih, tujuannya panggilan ini, mau apa, mau jadi apa, belum nih, Iya, untuk apa, akhirnya, saya lihat, kalau masalah, menteri-menteri ini, kan sudah rame, di Papua juga, banyak lama sudah muncul, surat-surat kabar, saya nggak pikir lama sekali, ini mungkin, ada salah satu tugas, yang mau diberikan untuk saya, sebagai staff apa, begitu, sedang diseleh, jadi saya nggak pikir ke situ, saya tahu, sudah banyak nama masuk, saya sendiri, saya tidak pernah mengirim, berkas ke sana, ataupun referensi apa, ke Jakarta, nggak, saya pernah, beberapa tahun yang lalu, ada teman-teman saya, di Jakarta, minta, apa, CV saya, saya pernah kasih, sudah pagi-pagi, saya tiba, di Jakarta, karena saya tidak mau, diketahui orang, saya minta untuk, jalan tikus, jalan tikus, di belakang istana, jadi diantar, lewat belakang istana, tiba-tiba, saya sudah masuk, dalam istana, sampai di istana, sambil turun, saya dengan, susi, susi sudah, dalam, susi lewat, pintu belakang, depan, saya lewat, pintu belakang, sampai, cerita dengan, istri susi, sambil perkenalan, tiba-tiba, kita dua, dari istri susi, terpaksa bahasa inggris, langsung, kamu kok bisa, bahasa inggris, di mana, kamu belajar, di mana, selalu, biasa, sekolah, belajar, sekolah, setelah itu, dia, apa, dipanggil duluan, ibu ini panggil, bertemu, saya juga belum tahu, ketemu, umur satu ini, Pak Presiden, saya pasti, setan penggugup saya, penggugup ya, setelah ketemu, ya, setelah ibu susi, saya, yang berikut, dipanggil Pak Baban, masuk, tapi masih duduk, tunggu di depan ini, sampai, dikasih kesempatan masuk, saya masuk, masuk, ketemu Presiden, langsung, Pak Presiden, oh, ini ibu prof, ya, iya, saya, saya Pak, oh, ini prof, pertama, di Papua, atau, apa, di Jayapura, atau seluruh Papua, saya bilang, ah, sebenarnya kita prof, ada berapa, sebenarnya, kalau tidak salah, waktu itu ada lima orang, laki-laki, ada empat, saya, yang kelima, oh, oke, oh, jadi ibu, ini profesor, pertama di Papua, ini yang perempuan, saya, iya Pak Presiden, ya, suka tanya, itu ada beberapa pertanyaan, beberapa, kalau tidak salah, ada tiga, empat pertanyaan, saya katakan, sama Pak Presiden, bahwa saya, kebetulan, baru saja kembali, dari Australia, masih posisi di Jakarta, karena saya terima, penghargaan, di University of Newcastle, saya alumni dari sana, saya juga termasuk, masuk dalam, outstanding alumni, yang mendapat penghargaan, oh, begitu, jadi banyak hal, yang Pak Presiden, tanya, tapi, ada beberapa pertanyaan, yang membuat, saya harus berpikir, menjawab, apa adanya, sesuai dengan apa, yang saya tahu, sudah, setelah itu, tidak sampai tujuh menit, Pak Presiden, ya, baik, Ibu Prof, itu saja, sambil Pak Presiden, antar saya ke, pimpu, dan keluar, lalu, saya ketemu Pak Bambang, dan saya, dan Pak Bambang, saya besok, mau pulang ke, Jayapura, karena mengajar, Pak Bambang, siapkan satu hari lagi, umus, itu benar, sudah saya tunggu lagi, tentu satu malam, ini sudah tanggal, tiga, tanggal, 24, 24 malam, tengah malam lagi, iya, jam-jam dua, Pak Bambang, telepon saya, tengah-tengah malam, jam-jam, sedang-sedang, telepon, Ibu Yohana, ini, apa, ada, ada pesanan, dari Bapak, dari Bapak, katanya, ada pesanan dari Bapak, apa, pesanannya, Pak Bambang, ini, pesanan dari Bapak, Ibu, tidak boleh kembali ke Papua, Ibu, sekarang posisi sudah di Jakarta, mohon keluarga, di, 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 Ibu, sudah masuk ke dalam kabinet, apa, ketama waktu itu, itu saja, terus dia tutup itu, oke, terima kasih, saya kaget, sampai, tidak, tidak bisa tidur mungkin, sepanjang malam, saya kabinet, saya mau bikin apa, di dalam, jadi, di Menteri apa, bingung saya, tanda-tanda kanyain, sudah, jadi, 24, 25, 26, disuruh pergi ambil pakaian, di situ pakaian, kita ambil baju putih, kemeja putih, baru ketahuan, bahwa, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Persembunan Anak, jadi, saya bilang, what next, apa yang saya mau pikir lagi berikut, tanggal 26, perkenalan, itu, itu, cerita saya, kilat, satu minggu, terjadi, perubahan besar, mujizat terjadi, saya pikir, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin, itu adalah, tanah dari kepupukku itu, oke, tapi, awal mama, punya cita-cita adalah, ingin jadi pilot, ya, dan sekarang, waktu itu, 2014, itu jadi, Menteri, perasaan mama, pertama kali, itu bagaimana, nama, saya syok, kaget saya, saya, tidak mungkin, perempuan Papua, mau jadi Menteri, di negara besar ini, ya, tak, ya, saya kaget, dan syok, saya tidak percaya, kayak mimpi, ya, akhirnya, ya, mau tidak mau, saya terima kenyataan, pada saat itu, tanpa orang, pada tanya, apa yang nanti, ibu lakukan pada saat ini, menjadi Menteri, saya jadi bingung, cuma ada beberapa pengalaman-pengalaman, yang saya lihat di luar negeri, tentang bagaimana, perempuan, laki-laki, anak-anak, diperlakukan, itulah jawaban saya, bahwa masih ada kekerasan, masih ada, diskriminasi antara perempuan, dan anak, jadi itu perlu kita angkat kembali, jadi, tidak punya referensi, sama sekali, mengenai perempuan itu, ada hari pelantikan, pelantikan setelus, langsung penari, apa, apa namanya apa ya, ser, seratriwa jabatan, langsung seratriwa jabatan, bayangkan saja, ini dari dosen, yang tidak pikir selama sekali, mau jadi ini, tapi saya harus, tunjukkan bahwa, saya seorang profesor, tantangan besar sekali, tidak mungkin, saya harus memimpin, 126 juta perempuan, dan 80 juta anak, lihat di negara besar ini, tantangan luar biasa, saya pada saat itu, panik, gugup, bingung, apa yang saya mau lakukan, tapi, karena pengalaman saya, cukup banyak, di luar negeri, dalam negeri, apa, apa macam, akhirnya, saya bisa, apa, adaptasi, tepat, gitu. Mama, Mama Yoh ini, mutiara dari timur loh, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Indonesia, pertama, Mama, lalu, Mama tahu sendiri, kondisi Papua itu, banyak sekali, yang heboh ingin, sudah usung nama lah, pokoknya, banyak sekali, Mama, memposisikan diri, seperti apa, ketika harus, mampu, menunjukkan, bahwa sebenarnya, Mama punya segudang, pengalaman ya, mulai dari luar negeri, sampai sekarang, orang, tapi, Mama harus, survive banget nih, untuk tanggung jawab yang diberikan saat itu, gimana, Mak, boleh cerita dikit. Iya, memang saya tidak terpikirkan sama sekali, akan jadi Menteri, saya tidak pernah memikirkan apa, yang saya pikirkan adalah, saya harus dapat, gelar akademik tertinggi, sudah, dokter, PhD tadi, saya sudah dapat, jabatan, tertinggi, akademik, sudah, Profesor, terus, apalagi yang saya pikirkan itu ya, tidak pikir mau jadi apa, tidak pernah berpikir untuk, apalagi Menteri, di negara yang besar ini, tidak, saya juga tidak kesangka, yang setelah jadi Menteri juga, saya bisa, apa namanya itu, bisa, apa, menjadi salah satu pembicara, bersama-sama dengan, Bang Kimun, Sekjen PPB, yang harus duduk dengan Bang Kimun, di podium di atas, termasuk, bisa, di Afganistan, itu, ke Afganistan, sempat makan bersama, dengan Presiden Afganistan, dan Ibu Negara, di ruang pribadinya mereka, saya termasuk yang kedua, setelah Barack Obama, saya tidak kesangka, yang bisa jadi pembicara, di Dewan Keamanan PBB, jadi itu hal-hal yang, memang diluar dari dugaan saya, apalagi bayangkan, saya dari Nabi Reh saja ya, kita SD Nabi Reh, Nabi Reh masih hutan-hutan pada saat itu, apa yang spesial tentang saya, tapi untung kebetulan saya masih bisa, melanjutkan pengalaman, belajar di beberapa negara-negara, seperti Singapura, Kanada, Australia, dengan membawa anak-anak, sambil belajar, mengurus anak-anak, itu satu hal yang membentuk saya, menjadi perempuan yang kuat, pada saat itu, untuk keluarga, saya juga, Sarmawar dipercayakan, silahkan, ya, Sarmawar dipercayakan, jadi menteri, ini pada orang yang ingin tahu, apalagi menteri perempuan lagi, yang pertama ini, enak tidak mau jadi menteri, Mak? Jadi menteri, aduh, mau di bulan enak, enak karena memang jadi menteri ya, artinya, siapa saja ingin jadi menteri, enaknya itu saja, tapi setelah masuk dalam melaksanakan tugas-tugas, yang diminta Pak Presiden turun ke lapangan, kerja-kerja-kerja buat perubahan, itu hal yang sangat berat untuk saya, saya berawal dengan keadaan kondisi keuangan, di kementerian yang kurang bagus pada saat itu, saya lapor ke Presiden, terus akhirnya Presiden minta untuk saya bongkar itu, bongkar struktur organisasi yang ada, akhirnya saya bongkar, dan saya minta anggaran kita, anggaran kita 219 miliar saja, bagaimana Pak Presiden mohon ditambahkan, karena urusan perempuan dan anak adalah isu yang besar sekali di negara ini, tingginya kekerasan dan lain-lain, akhirnya dua hari kemudian Pak Presiden panggil saya, ini saya sampaikan ini di sidang kabinet ya, panggil saya akhirnya dikasih dari 2.219 itu dinaikkan menjadi 769 miliar, nah itu mungkin selama kementerian ini berjalan, bahwa saya mungkin satu-satunya yang meningkatkan anggaran kementerian ini cukup signifikan. Jadi itu yang saya lakukan, tapi lama-lama juga, saya, ya namanya sebagai seorang guru besar, saya harus perlihatkan bahwa guru besar, walaupun dari Papua yang dianggap sudah terbelakang, banyak yang menganggap kita masih belum bisa untuk bersaing dengan di luar, apalagi seorang perempuan, tidak mungkin, mengapa tidak perempuan dari Kalimantan, mengapa tidak perempuan dari mana Sulawesi sana yang dianggap sudah maju, tidak ditambahkan manusia mereka sudah maju, justru yang diminta adalah dari Papua, tapi itu pun Pak Presiden minta guru besar, kalau saya dokter tidak mungkin dipilih, dan kalau saya di Papua, belum tentu saya dipilih jadi menteri, tapi ini karena Presiden Jokowi jadi saya dipilih, karena di Papua ada budaya yang masih kuat, dan tidak memungkinkan untuk perempuan itu bisa memilih. Jadi karena Presiden yang memilih, orang Jawa sana yang memilih bisa jadi menteri, kalau orang Papua percaya tidak akan pernah saya bisa, di jabatan yang strategis seperti itu. Oke. Karena harus diakui, Mama punya sebuah prestasi, dan begitu banyak pengalaman juga, yang sebenarnya ini cukup kuat, jadi alasan bisa dipercayakan menduduki menteri. Selamatkan satu perempuan Indonesia, berarti selamatkan bangsa Indonesia. Ma, maksud sebenarnya dari kutipan ini apa, Ma? Istilahnya, istilah moto yang lagi rame-ramenya, dengan SDGs, Sustainable Development Goal, kita masuk SDGs ini setelah melalui MDGs, MDGs, Millennium Development Goal, kita pindah ke SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, indikator kelima, ada 17 indikator, indikator kelima adalah gender equality, dan ini diangkat oleh semua kepala-kepala negara di dunia, di PBB, di launching bersama, dan mereka katakan bahwa safe a nation, berarti kita safe the woman. Jadi, sorry terbalik, safe a woman, berarti safe the nation. Kita selamatkan satu perempuan, maksudnya bangsa ini selamat. Mengapa? Karena perempuan dianggap yang akan melahirkan generasi-generasi penerus yang mengisi bumi ini. Oleh karena itu, mereka harus dijaga, harus bebas dari kekerasan apapun, apakah itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di Indonesia juga demikian, kita selamatkan satu perempuan, pasti Indonesia ini selamat ke depan. Perempuanlah yang akan melahirkan generasi-generasi penerus di negara ini. Termasuk Papua. Papua masih kosong, tanahnya masih luas dan kosong, kita selamatkan perempuan yang ada di Papua, pasti tanah ini selamat ke depan. Karena mereka yang akan melahirkan generasi-generasi emas, pemimpin masa depan di tanah Papua. Mama Yo, ini minta besar apa dari Mama Yo sendiri yang belum Mama lakukan sampai saat ini, khususnya pada saat Mama menjadi Menteri, sehingga ini masih berkecamuklah dalam hati. Mama belum lakukan? Yang saya belum lakukan adalah kekerasan di Indonesia ini masih tinggi, artinya belum bisa turun. Indeks pembangunan manusia di beberapa daerah belum turun, termasuk Papua, indeks pembangunan manusia. perempuan paling rendah itu dilihat dari kesehatan perempuan, ekonomi perempuan, pendidikan perempuan, termasuk indeks indeks development daripada perempuan ini adalah dilihat dari bidang politik, perempuan sebagai pemimpin, belum ada. Jadi saya bisa menggerakkan perempuan itu untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan atau jabatan apa saja. Sesuai perjuangan kita untuk menangkat keseteraan gender. Laki-laki masih mendominasi. Kekerasan di tanah Papua juga masih tinggi terhadap perempuan, terhadap anak-anak, anak Ibon masih banyak. Di mana-mana di jalan-jalan anak putus sekolah masih ada. Saya merasa bahwa saya tidak bisa selesaikan itu pada saat saya menjabat. Karena bisa kita tahu bahwa kementerian kami adalah kementerian kebijakan. Bukan kementerian yang perlu langsung ke lapangan untuk melakukan pelayanan. Oleh karena itu, saya tidak berhasil untuk membuat itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa berjuang terus perempuan harus angkat suara untuk kita bertindak terus supaya kekerasan-kekerasan ini. Mama, ada mimpi mama lain tidak sudah jadi menteri? Ada mimpi mau jadi presiden enggak, Mak? Saya sudah terpikir bahwa ini yang sudah tertinggi sekali. saya memimpi apa lagi yang belum saya buat. Keliling dunia, saya sudah di tahun 1994 saya sudah keliling dunia. Sudah. Mulai dari Kanada ke Montreal lewat Green Lane sudah putar sampai ini sudah keliling dunia. Terus mau jadi apa lagi yang saya belum ini ya, mimpi-mimpi apa lagi. Mau kalau sebagai guru besar saya mau banyak menulis saja sudah. Mau melakukan penelitian sebanyak mungkin, mau menulis buku sebanyak mungkin, penyabdian masyarakat, mau berusaha supaya mahasiswa-mahasiswa kita Papua ini harus banyak yang jadi sarjana. Itu mungkin mimpi-mimpi simple. saya tidak pikir mimpi yang lebih besar. Lebih besar lagi selain itu. Sudah 40 negara yang saya 46 negara yang saya sudah tundui. Apalagi saya pikir terlalu banyak yang saya jangkau di kepala ini. Tapi sudah berapa buku yang Mama hasilkan? Apa? Berapa buku yang Mama sudah hasilkan? Saya bagaimana saya mau nulis? Kalau tidak salah yang kemarin saya sempat tulis jadi menteri itu lima. Tapi menyangkut ilmu saya kan belum. Saya belum tulis apa-apa. Tidak dua-tiga buku waktu itu. Karena jadi menteri. Setelah jadi guru besar langsung jadi menteri. Sudah perhatian saya bukan nulis lagi tapi lompat sana lompat sini sampai terbang sana terbang sini di kantor di kantor sebenarnya jarang saya di kantor saya banyak dikerja di luar kantor ya banyak banyak saya kalau mau cerita ini sampai malam juga tidak selesai mamah setelah mamah duduki menjadi menteri perempuan papua pertama ini mamah optimis tidak bahwa kita yang dari timur khususnya yang dari papua ini kedepannya juga bisa menduki posisi seperti mamah saya 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 harus optimis saya tidak boleh mengatakan pesimis harus optimis bahwa akan ada yohana-yohana lain lagi yang akan muncul atau mungkin yang bisa lebih dari saya makanya saya minta supaya perempuan saya bukan diskriminasi perempuan dan laki-laki tapi saya merasa bahwa perempuan ini harus digerakan bangkit bangkit bersuara tunjukkan bahwa kamu punya potensi saya sudah tunjukkan saya sudah buka pintu lebar-lebar saya buka juga untuk buka pintu itu juga tidak segampang langsung membuka berjuang keras dikatakan bahwa itu keran air yang macet sekali tapi saya berusaha untuk membuka keran itu dengan berusaha sekuat tenaga kerja keras tidak pernah jadi never give up tidak pernah putus asa jalan terus sudah jatuh bangkit lagi banyak dikaliku perjalanan hidup ini ada segala macamnya membentangi di depan saya tapi saya tabrak semua kita tidak boleh ini zaman berubah harus merubah kita punya cara berpikir tidak boleh berputar sekitar itu saja kita sudah harus keluar dari lingkaran itu dan membuat perubahan dan sudah terbukti saya sudah buat saya yakin pasti besok besok ke depan kalau bukan kita generasi sekarang mungkin generasi anak cucu akan ada yang bisa menggantikan saya untuk menjadi menteri perempuan Papua itu yang menjadi pertanyaan untuk saya kok bisa itu saja di negara ini kok bisa jadi sampai sekarang saya tidak habis pikir sampai sekarang belum terjawab saya sendiri saya belum jawab itu bisa dibuat film ya Maya dokumenter terkait dengan pertanyaan itu Mama Yo sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini saya ingin juga tahu Mama juga ingin bisa memberikan atau meneluarkan virus yang baik untuk membangkitkan semangat perempuan-perempuan Papua di luar sana yang sebenarnya punya SDM tetapi kita kadang-kadang masih ego pribadi ya katakanlah bisa saling menyikut nah ini dari apa yang Mama alami dan Mama lakukan apalagi sebagai seorang profesor dan pernah menjadi menteri yang pertama ini menteri perempuan dari Papua coba Mama sampaikanlah sebagai bagian memotivasi mereka perempuan-perempuan hebat di Papua saya mau beritahukan bahwa perempuan-perempuan Papua adalah perempuan hebat ya kan saya sudah buktikan itu jadi saya mengajak perempuan Papua bangkit marilah bersuara jangan diam tunjukkanlah bahwa Anda itu bisa jangan melihat bahwa ada sisi-sisi negatif yang ada dalam diri Anda atau Anda merasa bahwa dinoborduakan didiskriminasikan oleh adat ataupun tradisi yang begitu menyikat Anda berusaha untuk keluar dari lingkaran itu dan tunjukkanlah bahwa Anda itu bisa dan saya sudah buktikan itu kalau saya tidak buktikan tidak mungkin saya sampaikan tips ini Anda harus bisa keluar dari dan majulah jangan melihat sisi-sisi gelap yang tidak membangun kalau Anda merasa berada dalam situasi yang tidak menunjang Anda sama sekali masa depan Anda sekali keluar dari situasi itu dan masuk ke dalam situasi lain Anda harus ciptakan situasi baru yang akhirnya membuat Anda semangat terus maju terus dan mencapai kita-kita yang Anda ingin itu saja dan Wamayo terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita kali ini sebelum dan yang paling terakhir Mama terkenal rendah hati juga sederhana ini kan kalau orang-orang yang sudah notabene ada personal pribadi yang kadang-kadang sudah profesor jangan profesor dokter aja itu kadang-kadang ya ada yang angkuh dalam tanda peti gitu mungkin inilah yang Mama bisa share bersama untuk mengakhiri bincang kita ini juga untuk bagaimana tetap rendah hati sekalipun sudah ada berbagai kepercayaan pertanyaan yang yang ya pertanyaan yang berat juga yang jelas itulah saya itulah saya dan saya menganggap bahwa apapun yang saya gapai jabatan apapun juga adalah berkat dari Tuhan jadi berkat itu kita jaga jangan tinggi hati jangan sombong ambillah penda diri untuk apa juga mau sombong ada untung apa gak ada ya jadi kita tunjukkan sisi kita bahwa itulah saya itulah saya diri saya seperti itu tidak bisa dipaksakan untuk sombong tidak bisa dipaksakan untuk high profile saya tidak seperti itu jadi saya minta saya tidak tidak mau memaksakan orang karena masing-masing pribadi lain-lain tapi itulah jiwa saya saya rasa kalau merubah diri untuk tinggi hati itu untungnya apa dan untuk apa kita berbuat seperti itu kita harus syukuri bahwa apapun yang kita dapati yang baik ataupun yang buruk itu adalah dari Tuhan kita yang mahasiswa Tuhan itu dasyat apa yang dia buat dalam hidup saya dalam bujisat yang besar sekali yang patut saya syukuri itu saja karena saya takut akan Tuhan saya juga menjalankan hukum Tuhan itu mengasihi sesama tidak ada orang yang tinggi dan rendah semua sejajar dan itu itu yang bisa saya buat iya luar biasa mak langsung juga masuk di hati hati saya terutama terima kasih banyak mama waktunya luar biasa terima kasih banyak pesan yang terakhir dari kami dari biak biak bila ingat akan kembali kita ketemu Diwardo baik baik teman-teman demikian sudah bincang kami kali ini saya pribadi popisokota mengakhiri jumpa bersama sosok wanita yang sangat inspiratif dan luar biasa beliau apa adanya rendah hati dan motivasi terakhir untuk ending jumpa atau bincang kita kali ini saya rasa sangat dalam dan semoga dipahami untuk kita semuanya bangkit semua wanita-wanita yang ada di Indonesia khususnya di Papua kamu hebat terima kasih mama salam hormat selalu dari biak sukses selalu mama dan jadi berkat selalu bagi kami sekalian terima kasih sampai jumpa kasumasa kasumasa do selamat menikmati terima kasih selamat menikmati